Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron meji kelima episode 16 yang tayang hari ini 4 April 2023 Sepertinya kali ini Rasia benar-benar sudah mulai menjaga jarak dengan Naura Seiring Naura yang kali ini benar-benar dekat dengan Kevin Sedangkan kali ini Rasia berusaha menghindari Naura karena bisikan-bisikan yang didapatkan oleh Rasia Agar tidak mendekati Naura karena notabene kekuatannya akan membuat orang terdekat jilakan Dan itu sebenarnya hanya ulah Queen yang notabene ratu kejahatan Dan kini sifat Rasia benar-benar sudah mulai berubah 180 derajat Dan kali ini benar-benar berusaha untuk menjauhi Naura Semata-mata agar Naura lebih dekat dengan Kevin Dan semata-mata pula Rasia untuk melindungi Naura agar tidak terjadi hal-hal buruk Karena Rasia masih memiliki kekuatan Padahal itu semua hanyalah manipulasi dari Queen saja Karena Queen selalu membuat Rasia mendengarkan suara-suaranya Dan selalu membuat Rasia merasa bingung dengan keadaan saat ini Apalagi bisikan-bisikan itu yang membuat Rasia merasa berlas bersalah Karena kehilangan sayang Karena menurut bisikan-bisikan dari Queen Bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Rasia Sesungguhnya adalah membahayakan orang-orang terdekatnya Kali ini Ratu Kejahatan memang benar-benar sudah di luar batasnya Mempengaruhi Rasia seperti itu Hingga Rasia benar-benar panik bagaimana caranya Bisa menghilangkan kekuatan-kekuatannya Agar keluarga tercintanya tidak terjadi hal-hal buruk lagi Cukup yang saja yang menerima semua keadaan ini Akankah Rasia kondisinya akan terpuruk seperti ini Atau justru Rasia akan bangkit Dan akan mengustahkan Ratu Kejahatan itu Yang notabene kali ini sudah berada di dekat Rasia Yang bergedok Queen Sampai kapan ya guys Kejahatan Ratu Kejahatan ini Akan terus berlanjut Dan sampai kapan anak-anak Magic 5 Selalu diperdaya oleh kejahatan Ratu Jahat itu Semoga saja akan ada solusi secepat mungkin Agar hubungan Rasia dan juga Nauran kembali membaik Semakin penasaran saksikan terus Magic 5 Hanya di News Biar Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa